Kitab Imamat, Pasal 21 Kekudusan para imam Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada para imam keturunan Harun, agar mereka jangan menajiskan diri dengan menyentuh orang mati, kecuali jika yang mati itu adalah kerabat dekatnya, ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki atau saudara perempuannya yang belum berkeluarga yang menjadi tanggung jawabnya karena ia tidak bersuami. Karena imam adalah pemimpin di antara umatnya, ia tidak boleh menajiskan dirinya seperti orang lain, sekalipun yang mati itu istrinya. Imam tidak boleh menggunduli sebagian kepalanya atau sebagian janggutnya, ia tidak boleh menoreh-noreh tubuhnya. Mereka harus kudus bagi Allah, dan tidak boleh mencemarkan nama Allah. Siapa yang melanggar ketetapan ini tidak layak untuk mempersebahkan kurban api-apian, yaitu santapan Tuhan kepada Tuhan Allahnya. Janganlah seorang imam menikah dengan seorang pelacur atau seorang perempuan yang tidak saleh atau seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya. Karena imam adalah orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikhususkan untuk melayani Allah. Imam telah dikhususkan untuk mempersembahkan kurban-kurban bagi Allah, ia harus kudus bagimu, karena aku, Tuhan Allah, yang menyucikan kamu adalah kudus. Bila anak perempuan seorang imam menjadi pelacur, sehingga mencemarkan kekudusan ayahnya maupun dirinya sendiri, maka anak itu harus dibakar hidup-hidup. Imam besar yang telah diurapi dengan minyak urapan serta ditahbiskan dan memakai pakaian khusus tidak boleh membiarkan rambutnya kusut atau merobek pakaiannya pada saat berkabung. Ia tidak boleh meninggalkan tempat kudus Allah bila sedang bertugas, seolah-olah kemah pertemuanku itu rumah biasa, karena ia telah diurapi dengan minyak urapan Allahnya, karena akulah Yahweh, Tuhan. Imam harus menikah dengan seorang perempuan yang masih gadis. Imam tidak boleh menikah dengan seorang janda atau dengan seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya ataupun dengan seorang pelacur. Ia harus menikah dengan seorang perempuan dari antara bangsanya sendiri, supaya ia tidak mencemarkan keturunannya di antara bangsanya. Karena akulah Tuhan yang telah menguduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun agar setiap keturunannya yang memiliki cacat jasmani jangan mempersembahkan kurban kepada Allah. Jadi, orang yang buta, yang timpang atau lumpuh, yang cacat mukanya, yang mempunyai kelebihan yang tidak wajar pada anggota tubuhnya, yang cacat kakinya atau tangannya, yang punggungnya berbongkol, yang kerdil tubuhnya, yang rabun matanya, yang kulitnya berbisul-bisul atau penuh kudis, yang cacat buah pelirnya, walaupun orang itu keturunan Harun. Ia dilarang mempersembahkan kurban api-apian bagi Tuhan, karena cacat jasmaninya itu. Akan tetapi, ia tetap diizinkan menikmati santapan imam dari kurban-kurban yang dipersembahkan kepada Allah, kurban yang kudus maupun yang maha kudus. Tetapi ia dilarang masuk ke balik tirai atau menghampiri misbah, sebab cacat jasmaninya itu, supaya ia tidak menajiskan tempat kudusku, karena akulah Yahweh, Tuhan yang menguduskannya. Demikianlah, Musa menyampaikan peraturan-peraturan itu kepada Harun, serta putra-putranya, dan kepada segenap umat Israel.